Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolair Disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat siang, pada siang hari ini kami mempunyai sebuah Wireless and Mini Router Apa sih fungsinya? Oke, jadi anda penasaran ya fungsinya untuk apa? Nanti saya akan jelaskan fungsi dari Wireless Mini Router ini Oke, disini saya akan menggunakan Wireless and Mini Router ini Untuk menembak wifi voucher Karena ada orang yang membeli voucher dari saya Tapi jangkauan sinyalnya tidak sampai ke dalam rumah Jadi saya perlu alat ini untuk menembak sebuah wifi yang tersebar di area sekitar rumah orang tersebut Oke, disini saya membeli secara online ya Silahkan jika anda ingin membeli, anda bisa membelinya secara online Anda tulis saja Wireless and Mini Router Bisa dilihat nih Wireless and Mini Router ya Oke, sekarang kita unboxing isinya apa saja kita mendapatkannya Kita buka ya Oke, nah ini bentuknya seperti ini ya Untuk Mini Routernya Ini ada saklannya Ini ada slot LAN dan WAN Nah, disini bisa anda lihat Ada power Ada WLAN WPS WAN LAN Nah, ini adalah lampu ya Nanti menyala disini Nah, untuk dia full IP-nya disini Bisa anda lihat Yaitu 192.168.1.254 Dengan password admin Nanti kita masuk ke sini ya Ke websitenya Dengan app 192.168.1.254 Nanti kita setting ya Oke, disini Apalagi ini Ini adalah kabel LAN Kita mendapatkan sebuah 1 unit kabel LAN Kita bisa menyettingnya menggunakan laptop ya Disini saya akan setting menggunakan laptop Dan anda bisa menyettingnya menggunakan handphone ya Sama saja Oke, sebelum kita mulai Sebaiknya kita reset terlebih dahulu Tapi biasanya kalau masih baru itu tidak perlu kita reset ya Oke, disini karena masih baru ya Saya tidak akan meresetnya Langsung saja saya akan hubungan ke listrik Oke, kita tempatkan di stop kontak seperti ini saja Gimana? Nah, ini saklarnya ya Seperti ini saja Nah, nanti kita tunggu sampai Wifi yang terpancarkan oleh router wireless ini ya Jadi mini router ini nanti akan memancarkan sinyal Wifi Yang belum ada internetnya Belum ada passwordnya Kita tinggal koneksikan saja Karena kita membutuhkan Untuk menyetting router ini Oke, sekarang kita pindah ke laptop Kita langsung mulai menyetting ya Anda bisa menggunakan handphone Jadi bebas ya Tidak perlu menggunakan laptop Jika anda tidak ada laptop Oke, langsung saja Kita setting Oke, kita mulai melakukan setting terlebih dahulu Untuk melakukan setting disini Ini pastikan handphone atau laptop anda terkoneksi dengan wireless and mini router tersebut Nah, ini sudah terbaca langsung Misalnya anda lihat Wireless mini router Ini tanpa password ya Kita langsung koneksikan saja Oke, ini sudah terhubung Tulisan no internet oven Oke, kita masuk ke Google Chrome anda Terserah ya Kita masuk sesuai yang di belakang mini routernya Tadi appnya 1 9 2 1 6 8 8 6 8 8 1 1 2 2 5 4 Nah, ini sudah masuk ya Seperti ini Kita pilih Bahasanya disini ada Bahasa cuma seperti ini saja ya Guna bahasa Inggris saja Selanjutnya kita masuk Puncernya Passwordnya tadi Admin Admin Lalu Submit Oke Nah, karena disini Kita akan menembak Sebuah sinyal Voucher Atau Wifi Voucher Disini kita perlu Setting Pada bagian Wearser ya Disini klik saja Oke Kita gunakan Mode Wireless Revator Mode ya Disini bisa Atau Disini kita gunakan Wisp Ya Ini Wisp Tapi disini Saya akan gunakan Ini saja Wireless Revator Mode Oke Klik Next Nah, disini akan mencari Sinyal Yang disebarkan oleh Voucher tersebut Yang akan kita tembak Nah, disini sudah terdeksi Disini saya akan tembak Yaitu Ari Voucher Voucher Yang ini ya Saya akan tembak Nah, disini Sekarang kita klik saja Saya lihat disini ya Yang akan kita tembak Klik Oke Disini namanya bisa anda Samakan Atau mungkin bisa anda Gunakan nama yang berbeda ya Disini kan nama yang Wifi yang akan kita tembak Wifi Voucher Yang ini Saya akan berikan nama Kayak gitu saja Pelanggan 1 Oke Seperti ini Jadi Ari Voucher Wifi Pelanggan 1 Oke Lalu disini Anda pilih Apply Oke Kita tunggu ini Anakan Restart Jadi nanti Namanya sudah berubah ya Ari Voucher Wifi Pelanggan 1 Seperti itu Oke Ini sudah selesai Sekarang kita cek Sinyalnya disini Nah Ini sinyalnya ya Tadi kita buat Ari Voucher Wifi Pelanggan 1 Ini sudah bisa kita gunakan Kita tes ya Kita login Jadi nanti kita gunakan Nanti akan meminta Code Voucher ya Jadi Kita harus mempunyai Code Voucher nya Oke Nah ini Ini masuk secara otomatis Saya tunggu Nah ini bisa Anda lihat Sekarang kita Masukkan Code Voucher nya Oke Ini top saya sekali ya Berhasil Oke Jadi ini sudah berhasil ya Sekarang Ini saya sudah melakukan setting Cara menampaknya Yang ini ya Ya ini sekarang kita tinggal pasang Di rumah pelanggannya ya Saya akan pasang Di pelanggan saya Yang jangkauan Wifi voucher nya Kurang Memadai ya Jadi kalau masuk ke rumah itu Tidak ada sinyal Jadi kita bantu dengan Mini router ini Atau wireless end Router mini ini Jadi Kedalam nanti akan Tersebar sinyal Wifi Voucher kita Jadi semakin maksimal lagi Internet nya Kita harus keluar rumah Ini sudah seperti ini saja Sekarang kita matikan Jatian Ini kita tempatkan Di rumahnya ya Jadi enak sekali Tinggal tutup Seperti ini saja Ini jangkauannya Cukup luas sekali Oke Jadi seperti itu ya Saya tinggal Tempatkan di rumah Orangnya saja Oke mungkin sampai disini saja Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah nanti masuk seperti ini Sekarang anda login saja Menggunakan username Nikmon Terus bawahnya Password nya yaitu 1234 Lalu login Nah disini kan kami Sudah menyetting nya ya Jadi kita tinggal Klik buka saja Seperti ini Jika anda ingin Menambahkan router baru Anda klik Tambahkan router Oke jadi ini router Yang sudah terhubung Oke jangan lupa disini Anda bisa mengganti bahasanya Anda bisa menggunakan Bahasa Indonesia Disini kami menggunakan Bahasa Indonesia ya Biar mudah Baik sekarang kita klik Buka atau edit ya Saya akan buka saja Kita akan melakukan penyatingan Nah disini sudah terbuka Seperti ini Disini bisa anda lihat Tanggalnya Tanggal waktu sistem Tanggal 2000 Nah terus Hidup Nah ini waktu Hidup Nah selanjutnya Disini ada